Maroko berhasil mengalahkan Spanyol melalui drama adu penalti. Singa Atlas mengukir sejarah lolos ke perempat final Piala Dunia untuk kali pertama, Maroko yang secara mengejutkan tampil sebagai juara grup F melawan runner-up grup E, Spanyol. Pada babak 16 besar Piala Dunia 2022 Qatar, pertandingan Maroko versus Spanyol tersebut dilangsungkan di Stadion Education City, Al-Rayen, pada selasa malam. Maroko sukses mengalahkan Spanyol dengan skor 3-0 melalui drama adu penalti. Spanyol bermain dominan pada babak pertama. Bahkan, penguasaan bola mencapai 69 persen. Akan tetapi, dominasi Spanyol sepanjang paru pertama berujung pada kebuntuan, meski unggul penguasaan bola, tetapi Spanyol tak mampu melepaskan satupun tembakan tepat sasaran ke gawang Maroko. Di lain sisi, Maroko menunjukkan bahwa mereka sangat berbahaya dengan serangan balik, khususnya melalui kedua sayap yang dihuni Hakim Ziyech di kanan dan Sofiane Boval di kiri. Diwarnai buntunya serangan-serangan Spanyol, babak pertama laga selesai dengan skor sama kuat 0-0. Spanyol melanjutkan dominasi pada babak kedua. Gavi lebih sering melakukan kusukan ke depan untuk mendukung Marco Asensio yang dipasang sebagai nomor 9 palsu dalam laga ini, tak kunjung mencetak gol meski terus mendominasi, Luis Enrique lantas melakukan perubahan dengan memasukkan Carlos Soler, Alvaro Morata, dan Niholas. Intensitas laga tetap tinggi pada masa injuri time. Namun, tak ada satupun gol yang tercipta hingga wasit Fernando Rapalini asal Argentina meniup peluit panjang tanda selesainya pertandingan. Skor 0-0 pada waktu normal 90 menit membuat laga Maroko vs Spanyol di babak 16 besar piala dunia 2022 berlanjut ke babak extra time. Skor imbang 0-0 pada waktu normal dan extra time membuat pemenang laga Maroko vs Spanyol harus ditentukan melalui drama adu penalti. Maroko mengambil kesempatan pertama menendang. Eksekutor pertama Singa Atlas, Abdul Hamid Sabiri, berhasil menaklukkan Unai Simon, Pablo Sarabia maju sebagai penendang pertama Spanyol. Sepakannya menghantam tiang gawang, Spanyol memperpanjang napas setelah penendang ketiga Maroko, Badar Benoun, eksekusinya bisa dihentikan Unai Simon, Sergio Busquets maju sebagai penendang ketiga Spanyol. Penendang keempat Maroko, Achraf Hakimi, sukses melaksanakan tugasnya. Ia bisa menaklukkan Unai Simon melalui tendangan Panenka, skor akhir, Maroko menang 3-0 atas Spanyol via adu penalti dan lolos ke perempat final Piala Dunia 2022, sejarah pun tercipta. Untuk kali pertama, Singa Atlas Maroko lolos ke perempat final Piala Dunia FIFA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.